Anin Roma 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 Kenapa ini harus terjadi Hah? Justru aku datang untuk bertanya dan meminta pertanggung jawabmu Kenapa semua ini terjadi? Kenapa? Ani Tadinya aku kira kau seorang gadis yang lain di kampung ini Tadinya aku kira kau sebuah pribadi Tapi rupanya kau tidak lebih daripada gambaran seorang gadis kampung yang mudah didapat di Semerangan Jalan Kau perempuan yang lemah Perempuan yang tidak bisa menentukan sikapnya sendiri Tentunya kau tahu bukan? Bahwa apa yang kucapai selama ini adalah demi kau Ani Demi kita berdua Tapi semua ini kau khianati Kau hancurkan Tapi Roma Semua ini ku lakukan karena Karena kau tidak menyintai aku lagi Bukan begitu Roma Atau memang dengan sengaja kau tidak membuat aku menderita Tidak Roma Tukup Ani Roma Tak perlu kau kemukaan seribu satu macam alasan Rupanya dibalik kecantikan dan kelembutan wajahmu yang selama ini ku kagumi Tersimpan sifat tercelah Kau tidak setia Pantas kau tidak pernah membalas surat-suratku Tidak Kau sendiri yang tidak pernah membalas surat-suratku Bohong Kau yang tidak pernah membalas surat-suratku Kau Buktinya kau telah melupakan diriku Roma Kau boleh menyalahkan aku Tapi aku dapat membuktikan ketidak setiaanmu Setelah kau menjadi penyanyi ternama Kau lupa Roma Kau terlena dalam pelukan Santi Santi Ya Dan aku sendiri dapat melihat dengan mata kepala aku sendiri Malam itu di studio Apa? Semudah itu kau menuduhku? Ya Sekarang aku baru ingat Pada malam itu Ketika kau melihat adegan itu Rupanya kau telah membuat perkiraan-perkiraan sendiri yang salah Dan kemudian kau pulang untuk memutuskan kawin dengan orang lain Padahal Padahal kalau kau tahu Ani Justru pada malam itu aku sedang gelisah memikirkanmu Karena aku gelisah aku jadi marah-marah sama Santi Karena aku marah-marah Sang Tijin merajuk Dan terpaksa aku harus membujuknya agar dia mau rekaman Itu yang menjadi alasanmu Cuk Rupanya Tapi apalagi? Rupanya ingin sekali kau agar aku dapat menyaksikan bagaimana bahagianya kau bersanding dengan laki-laki pilihanmu sang insinyur itu Dan rupanya ingin sekali kau mencabik-cabik hatiku dihadapan orang banyak Bukankah untuk itu kau kirimkan undangan ini kepada aku? Ya Allah Baik Ani Kalau memang itu kehendakmu Aku pasti datang dalam pespa perkawinanmu nanti Walaupun dengan segala kehancuran hati Selamat Allah